Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah tema-tema yang dipilih oleh anak-anak SD3 Alhamdulillah udah keren-keren buat semuanya Dan pasti penasaran? Oke kita lihat yang berikut ini Jagat guys Hai Assalamualaikum Namaku Omar Azir El Shafi Aku sekolah di SAU Meruyung Oh ya sekarang aku mau menjelaskan tutup energi Sekarang temaku tentang Hemat Energi Teman-teman tau gak energi dari mana asalnya? Yang pertama dari Angin, energi angin Nama alatnya adalah incir angin Kedua Energi panas bumi Ini kan panasuri ya Dia pakai tenaga matahari Nah yang ini air Ya air ini Terus sampingnya ini adalah tenaga atom Sebagian besar kita memakai tenaga fosil Yaitu fosil itu sepertinya Binosaurus yang sudah menjadi minyak Atau enggak Binosaurus yang jadi batu Terus Nggak tau Karena Aisyah belum belajar Kalian tau gak cara menghemat energi? Caranya Agak simple Yang pertama adalah Rukas Jadi kalian kan semua punya rukas Ada yang mau hukumnya Ya kenapa sih? Kulkas Pendingin makanan Tuh Kalian itu kalau mau menghematnya Jangan buka Jangan buka tutup Buka tutup kulkas Jangan sering membuka Kulkas Yang kedua Jangan sering Kalau Eh buka sering sih Jangan Lama-lama membuka kulkas Yaitu Ceritanya kayak gini nih Kan ada pendinginnya tuh Keluar Kalau dibuka terus Dan pendinginnya keluar Kan karena ada otomatisnya Ya kan panas Dalamnya Panas Di tenaganya semua itu Dijadikan dingin Ya kebanyakan Kita tidak hemat energi deh Yang kedua Itu adalah AC Cara menghemat AC Yang mangkok Caranya Kalau ruangan ini Tidak dipakai Itu Dimatikan ACnya Atau Lagi dinyalai nih Dimatikan Kalau udah gak dipakai Udah gak ada orang maksudnya Kalau Kalau Makin ada orang Atau Mau dinyalai Lagi santai-santai Kan agak boros ya Jadi itu Dikasihkan pada Anak maksudnya Yang tadinya Berapa Kayak Dua Tiga Tidak Tidak puluh Itu dituruh Memang Itu Dua Empat Sampai Sampai Dua Tujuh Kan dua Tujuh Gak panas Nah gitu Dan yang kedua Ketiga 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 Matikan Mampu Tujuh 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 Mati Matikan Lampu Bila Ruangan Tidak Dipakai Atau Gak Di Tengah Bolong Siang Bolong Tujuh Gak 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 Dipakai Dipakai Di Malam Hari Saja Buat Penerangan Kayak Gitu Kalau Kalian Sudah Mampu Jangan Pakai Pijar Jangan Pijar Itu Sangat Poros Itu Pijar Kita Hidup Lampu Pijar Sama Kalau Mau Enak Pake Lampu Lampu Pijar Terang Terang Kalau Dimati Itu Masih Ada Putih Putih Itu Putih Itu Lampu Lampu Boros Pijar Pijar Boros Dah Kita Masuk Ke Nomor Empat masih cuci-cuci-cuci baju cara menghematnya kalau tadi ada baju atau nggak mau cuci baju 15-20 ya kalau lebih pakai mesin cuci aja iya udah pernah tiga empat lima enam itu kalau dikit itu usahakan cuci tangan sekali ubahnya seperti sekerancang itu kedua kerancang yang kelima yang terakhir adalah monitor atau computer karena menghematnya gampang kok kalau lagi khas itu adalah jangan mainin ya laptopnya kalau bisa begini ada itu otomatisnya jadinya itu kalau ditutup 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 mati itu kalau dibiarkan aja ya akan mati sendiri layarnya itu jadi begitu ya teman-teman kita menghemat energi kalau tidak energi fosil itu akan habis jadinya hutan pada dibangin untuk mencari fosil kita harus hemat energi supaya bumi kita akan terjangkai dengan baik gitu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya kali dari SDT ya dong saya akan menjelaskan mengenai hemat energi khususnya energi listrik pada siang hari cahaya matahari sangat terang sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu agar di dalam rumah cukup cahaya atap rumah bisa bisa dipasang atap transparan jangan lupa mencabut kabel charger kalau sudah selesai digunakan jangan lupa matikan lampu setelah keluar dari kamar mandi jangan lupa matikan lampu kamar saat mau tidur cabut kabel listrik apabila alat elektronik tidak dipakai seperti TV atau kipas angin gunakan produk-produk yang hemat energi seperti lampu LED yang bisa direbutkan AC otomatis yang bisa mati sendiri setelah digunakan beberapa jam dan laptop hemat baterai sekian penjelasan saya mengenai hemat energi listrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman aku namanya Abi dari SD3 SAI Maruyung hari ini aku akan mengkampanyakan energi listrik Lalu kenapa aku memilih menghemat energi listrik Karena kebanyakan di bumi menggunakan energi minyak fosil Nah tapi minyak fosil itu terbatas Jadi cara untuk menghemat energinya adalah Matikan lampu jika tidak diperlukan Lepaskan staker dari stop kontak bila tidak digunakan Lalu gunakan kabel yang berkualitas bagus Agar aman dan juga hemat Jika tidak itu juga bisa memicu kebakaran Lalu ayo gunakan energi listrik secara bijaksana Serta gunakan sumber energi listrik alternatif Seperti panel surya, air, dan kincir angin Ayo hemat energi listrik demi masa depan bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari S3 sampai Berapa say Wah mama papa belum pulang Cek adek ah Wih, ini nyala Tempatannya sama wabarakatuh Selain lah Waduh, waduh Tipis sama alis, sama lampu nyala juga nih Dek, kan ini masih siang ada matahari Nah, lampu-nya dibuka aja Terus lampunya dimatikan kan walaupun ada lampu kan ada matahari nah tetep aja tenang ya kan kalau kamu pengen ke dalam kalau kamu habis nanggol TV di luar yang di luar dimatikan oke nah jangan lalu disini nyalain nah temen temen istri kita baik loh bermanfaat buat manusia jadi kita harus nyalain istri ko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menyampaikan tentang hemat energi Kalian tau gak Kalau Sebenarnya kita menentukan Sehari-hari itu Berasal dari Bunga daya alam Yang terbatas Dan membutuhkan Waktu yang sangat Lama untuk mendapatkannya Secara alami Engin deh Kalau Engin deh Kalau tidak ada Istri Malah makan Bidak burita Tidak bisa menerangkan AC Tidak bisa nonton TV Tidak bisa mencas HP Tidak bisa menerangkan lampu Gitu Ayo serun kan Semakin banyak menghemat energi Sumber daya alam Akan semenangkan terjaga Dan tidak cepat habis Itu bagus Stop kontak Matikan Aku As Saya Sisi air Yang tidak digunakan Yuk Mulai dari diri sendiri Dan Dari sekarang Menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum teman-teman Dalam tema ketiga ini Aku akan mengajak Untuk menghemat energi Kenapa kita harus menghemat energi Karena energi sangat penting dalam hidup kita Contohnya dengan cara mematikan lampu jika sudah terang Mematikan TV jika sudah tidak ditonton lagi Mematikan tipat jika sudah tidak dipakai lagi Dan mencabuk charger jika sudah terang Dan mencabuk charger jika batu Terus Sudah penuh Kita harus Hemat BBM juga loh Kalau ingin pergi ke tempat yang dekat Tidak perlu naik motor atau mobil ya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Bye-bye Assalamualaikum teman-teman Nama saya Raya Dari SMP Sembaga Pasai Pada video kali ini Saya ingin mempresentasikan Cara-cara menghemat energi Cara pertama Matikan tipat jika sudah tidak digunakan Tamat Cara ketiga Matikan air jika sudah tidak digunakan Tamat Demikianlah presentasi saya hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi guru kantor Assalamualaikum teman-teman Namaku Tapan Kamil Taukah teman-teman Di sekeliling kita Banyak alat-alat Yang menggunakan energi listrik Kalau kita tidak menghemat listrik Listrik Di seluruh kota Akan habis Menyeramkan Bukan Jadi kita harus menghemat energi listrik Dengan cara Mematikan peralatan listrik Yang sudah tidak dipakai Dan juga ada cara kedua Yaitu mencabuk stop kontak Yang sudah tidak dipakai Cara ketiga Mengatur pemakaian peralatan listrik Mengganti peralatan listrik Yang ramah lingkungan Dan itulah gerakan 3M listrik Yaitu mencabut Mematikan Mengatur Sekian dari video ini Dari Zaflan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Gimana Sudah menyaksikan video tentang Green Landscape and Architecture Water Conservation West Rust Flexibility And Rainy Banergi Kalau teman-teman sudah menyaksikan semua Sekarang saya akan teman-teman aplikasikan Atau terapkan di rumahnya masing-masing Oke Sampai jumpa Bye-bye 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 Bye-bye